Bikin lapor, lapor terus besti 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 Kali ini Ences dan Bara lagi ada di daerah Jakarta Barat nih Mereka mau cobain salah satu makanan khas Makassar yang super endo Besti 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 Apalagi nih besti besti makan apalagi Hari ini aku lagi sama Ences, kan lagi di Makassar ya Eh enggak dong Enggak ya Jangan suka nipu pemirsa loh Sekarang kita lagi ada di jalan panjang ya Nah kita mau cobain ini namanya Palu Basa Madai Halo mama Mama aku pulang loh mak Selamat datang di rumahmu Apa kabar Masya Allah Ih ini disini apa nih yang enak nih Kan judulnya Palu Basa pasti Palu Basanya Palu Basanya yang dual Coba bikinin kita berdua Iya mau dua ya Besti Ences dan Bara pesen Palu Basa nih Langsung aja besti kita landingin daun bawang Disusul sama bumbu yang terbuat dari kelapa parut yang dicampur dengan bumbu rahasia lainnya Lanjut ada potongan daging sapi dan disiram sama kuahnya yang lekoh ini besti Terakhir kita landingin kuning telur dan taburan bawang goreng Palu Basanya udah jadi besti Sekarang kita cobain Mari kita ke meja Kita eskipusi biar penonton tau rasanya seperti apose Yuk Udah Udah Nah kita cobain dulu ya Besti tapi pecahin telurnya dulu guys Nih Tuh liat Nah Ini udah Jadi dia agak semi-semi mata Karena kan kuahnya panas Aku udah penasaran banget sama kuahnya Bismillahirrahmanirrahim Mari kita makan Bismillahirrahmanirrahim Wah ini bener-bener autentik makasar banget guys Ji Serep banget Ji Weee Sedapnya gak main-main Ji Waduh Ancaman ini Ji Ini dia tuh kuahnya rasanya bener-bener gurih Tapi dia gak terlalu besok ada yang agak manis Dia pake kelapa sangrai gitu Besti Dan sekarang kita pake dagingnya ya Bismillahirrahmanirrahim Gimana dagingnya gak empuk Besti Disini menggunakan daging sengkel yang biasa diolah jadi sok atau bakso Dan juga dagingnya direbus selama beberapa jam Jadi dijamin nih pasti bener-bener empuk Wuuuuh Dagingnya itu dia tuh kayak ada sengkel-sengkelnya gitu Kayak ada tulang rangunya gitu ya Jadi begitu di gigit tuh tuh nyam-nyam gitu loh Nah tapi makannya biasanya dia pake ini nih guys Pake buras ya Makannya gini nih Best Oke coba Besti Nih makannya gini Best Bismillahirrahmanirrahim Sekilas palubasa ini mirip dengan coto Makassar ya Besti Tapi yang membedakannya adalah telur ayam setengah matang ini Aduh Gusti Endul Ini endul Sayy kurang pedes Ini ya Ini guys kita aduk-aduk dulu cabenya ya Biar kalian juga tau ini pedesnya kayak gimana Nih Makan ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Dalam bahasa Makassar Balunya sendiri sebutan untuk ikan bandeng Besti Langsung aja yuk Pasukan ikan bandeng kita lendigin ke pembakaran Dan dibakar selama kurang lebih 35 menit Sambil dioles pake minyak khususnya Besti Jangan lupa dibolak-balik biar matang dengan sempurna Nah kalau udah matang tinggal kita plating besti Untuk bumbu bolu bakarnya menggunakan bumbu kacang yang diulat Dan disusul sama sambal dan juga bumbu pelengkap Lalu diaduk-aduk lagi sampai merata Nih lihat gede-gede banget ini ikannya Sekarang kita pecah belah dulu yang namanya dagingnya Be careful ya kalau makan bandeng karena dia durinya itu menyelinap Bismillahirrahmanirrahim coba dulu bandengnya ya Daging ikannya juga banyak besti Jadi dijamin puas deh makannya Dibakar dioles doang ini Dibakar dioles pake bumbu rasnya mereka Socolnya kesini Kesambal kacang yang udah dipakein kecap Nih taro ke nasi guys Terus kalian uok-uok pake nasi nih Dia ada kuahnya juga jadi begitu ini uok-uok Uok suruput nih Bismillahirrahmanirrahim Mari kita makan Besti Ence sama baras sampe dibuat jatuh cinta nih Sama rasa bolu bakarnya yang endul Dicocol sama sambal kacang dan disuso sama kuahnya Oh my wow Bikin lidah meronta-ronta kegirangan Di warung palu basah mak daeng ini pisang hijaunya bikin sendiri loh besti Menggunakan pisang raja dan dibungkus ke dalam adonan hijau yang udah dipipikan ini Adonan hijaunya terbuat dari campuran pandan loh besti Makanya nih wanginya enak banget Kalau udah langsung dikukus beberapa menit Oke besti kita lanjut landingin sum-sum Potongan pisang hijau Es serut Dan disusul sama sirup merah dan juga kental manis Aduh-duh-duh-duh Ini sih semangkuk kebahagiaan siap landing di lambung Makasar itu gak lengkap kalau kita tuh gak nyobain yang namanya es pisang hijaunya Esnya merahnya Yang kedua aku, aku pertama harus 22 besok disusulah Nah ini kita cobain pisang hijaunya Selamakan yang pedas-pedas, buri-buri, asem Si sum-sumnya itu dia gak terlalu manis Emangnya besti sore-sore gini makan es pisang hijau Beuh mantapnya bukan main Baras sama inces aja Sampai happy banget tuh makannya Sekarang kita rating langsung biar kalian dirumah tau Kita tanggal dulu ini yang puncahnya Oh nernyak ibu cati Nah sekarang kita rating dari 1 sampai 10 besti Dari 1 sampai 10 untuk palu basa madeng Yang ada di jalan panjang Dari 1 sampai 10 ratingnya adalah 10 Wah tanda lebih gelapar Approach